Jadi saya belajar benar-benar otodidak, saya rekod karyawan yang memang mengerti ayam benar. Dunia pertanakan ini di Indonesia masih sangat menjanjikan dan layak untuk sebagai penghasilan. Nama saya Nanang Kristanto, saya berasal dari Mbanyuwangi, Jawa Timur. Sekarang kita berada di pertanakan saya, di pertanakan Anggia Farm. Anggia Farm adalah pertanakan khusus ayam brahma berkualitas baik. Jadi ketika semua bisnis berjalan, saya juga pertama mikir bagaimana dengan keadaan saya seperti ini bisa melihara ayam. Ternyata kalau saya tekuni, jalannya pasti ada aja. Ayam brahma itu berasal dari India. Letak daerahnya di India di Brahmaputra. Makanya ayam ini disebut ayam brahma. Awalnya sih latar belakang saya bukan peternak. Jadi bisnis saya di movie maker. Karena pandemi, semua bisnis tentang perfeleman jatuh. Jadi saya iseng, saya cari penggantinya apa di internet. Kok lagi menarik? Saya lihat ketemu ini ayam brahma. Pertama, badannya besar. Jadi ayam ini multifungsi. Sebagai bedaging, Betinanya bisa 4-6 kilo. Jantannya bisa 5-7 kilo. Jadi kalau untuk jadi peternak bisa. Untuk jadi bedaging bisa. Yang kedua, Telurnya banyak. Jadi satu indukan sekali produsi bisa 30 butir. Terus yang ketiga, Sebagai ayam hias. Lucu, ayamnya gede, Jinak, Terus gembrot. Sama manusia gak takut gitu. Ya kalau perbedaan beternak ayam brahma dengan ayam jenis lainnya sih hampir mirip ya. Tapi kalau kita dari awal sudah melakukan vaksin, Kita ikuti vaksinnya secara rutin, ND, Vaksin, Tetelor. Kedepannya sih sama aja. Sama seperti ayam-ayam biasa. Cuma agak ekstrim, Hati-hati di musim penghujan. Tapi ayam ini, Saya rasa jauh lebih kuat daripada ayam kampung atau ayam yang lainnya. Karena bulunya tebal. Dia lebih tahan di cuaca yang dingin. Karena ketebalan bulunya itu. Pertama-tama, Saya memulai dari tiga kandang. Saya belajar bagaimana menetaskannya, Merawat anakannya, Dan belajar terutama menjual. Kalau kita melihat prospek ke depannya, Ayam brahma ini saya rasa masih cukup menjanjikan. Karena satu, Untuk secara umum ayam hias sendiri kan untuk penghobi. Harganya tinggi jauh kalau kita bicara tentang peternak ya. Kalau ayam brahma ini kan, Kita tinggal menetaskan. Telurnya aja kami jual itu 30 ribu per butir. Kalau anakannya minimal 100 ribu untuk satu bulan, DOC-nya. Artinya harganya tinggi. Mau kita pasti pakan apapun, Masih sangat mengejar. Tapi kekurangannya adalah kita nggak bisa seperti peternak-peternak ayam yang satu kandang sekali panen habis. Harus capek, Ngecer, Ada pembeli cuma sepasang, Ada pembeli cuma lima. Walaupun capek kalau volume sehari bisa minimum 10 ekor atau 20 ekor anakan aja, Omset kita sehari sudah 1-2 juta. Belum indukannya. Harga Pak Brahma 1 pasang bisa 3 juta setengah, bisa 3 juta sepasang. Di Anggiyah Farm sendiri sudah hampir 15 jenis kita punya. Hampir semualah ada model-model klasik. Ada white, black, blue, buff, warna-warna dasar. Nah, agak tingginya yang batik-batik tuh kayak gotelage, silverlage, bufflage, jadi agak batik-batik. Ini dari Turki pak, pak. Jadi ada jombolnya kayak polan tapi buku segede Brahma gitu. Saat ini kami iklan hanya di Jabodetabek. Satu, gojek ada di mana-mana. Bisa diantar dengan gojek. Atau mereka datang melihat ke kandang kami sendiri. Itu ada 26 kandang totalnya. Itu masih kewalahan di Jabodetabek aja. Hampir 80% penjualan ayam Brahma ini di internet. Itu jauh lebih cepat penjualan di sana. Kalau keluar pulau, terutama kayak Sulawesi, Makassar, Balikpapan, Kalimantan Timur. Itu kita nggak bisa kirimliot kago kereta api atau bus gitu. Dan angkanya sangat mahal. Kago udara ke Medan aja, satu boxnya satu juta setengah. Dibayar sama orang. Karena hobi tadi. Jadi jangan takut kalau bisnis yakin, bisnis ditekuni dengan keyakinan dan keuletan. Dan dunia peternakan ini di Indonesia masih sangat menjajikan dan layak untuk sebagai penghasilan. Terima kasih. Terima kasih.